Diiringi tetabuhan gamelan, ratusan umat Hindu di Magelang, Jawa Tengah, membawa aneka sesaji. Upacara melasti yang digelar minggu siang ini dilakukan jelang hari raya nyepi 1938 Saka. Ini merupakan simbol penyucian diri manusia dan alam. Upacara dilangsungkan di sumber mata air kalimas Grabak Magelang. Di sumber mata air ini, umat Hindu memacatkan doa agar terhindar dari segala hal-hal buruk. Jadi Papa Klesa itu dengan pertolongan Tuhan, dengan dirita Kaman Dalu tadi, sebagai sari-sari ning dirita kehidupan yang bisa melepaskan kotoran-kotoran batin yang sering dilakukan oleh manusia sendiri. Berbeda dengan umat Hindu di Semarang, Jawa Tengah. Minggu siang, upacara melasti digelar di sumber mata air laut, yaitu Pantai Marina. Berjalan menyusuri bibir Pantai, para umat mengambil air laut yang merupakan air suci kehidupan. Penyucian diri wajib dilakukan sebelum memasuki hari raya nyepi. Melasti itu kan kita sembahyang di daerah yang ada mata air kayak pantai gini. Itu tuh fungsinya buat nanti di tanggal 9 Maret itu kita mau nyepi, biar nyepinya tenang karena seimbang dengan alam di sekitar kita. Aneka sesaji yang merupakan berkah dari Tuhan dikembalikan ke bumi agar terjadi keseimbangan. Kita sebagai umat manusia, agama Hindu yakin dengan ajaran Trihita Karana. Trihita Karana itu tiga hal yang bisa menyebabkan kita menjadi harmoni yang hidup di dunia ini. Upacara Melasti ini juga sebagai persiapan upacara Tawur Agung yang akan diadakan selasa 8 Maret mendatang. Perayaan nyepi 1938 Saka akan diperingati Rabu 9 Maret mendatang. Agung Nugroho, Safirul Hanif melaporkan untuk NET.